Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Moga dengan kehadiran kita ini Kita mendapatkan ampunan daripada Allah Mendapatkan rahmat daripada Allah SWT Dan kita hadir ke masjid ini Allah jadikan hati kita ini Merupakan hati Yang lembut Hati yang Nak patuh kepada perintah Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan dalam waktu yang sama Kita membenci Benda-benda yang dibenci Oleh Allah dan Rasulnya Itu kita mohon kepada Allah Dua perkara yang Kalau ada dalam diri kita InsyaAllah Mudah kehidupan kita dunia Dan juga di akhirat Kita jadi susah nak buat amalan ini Sebab apa? Sebab hati kita ini kekeras Hati kita ini Dia nak buat benda-benda baik Nak buat benda-benda Yang boleh bawa kita Masuk surga Allah Amat ibadat dia berat Kita Tidak ringan Hati itu Tulang itu tak ringan Untuk buat ibadat Begitu juga Benda-benda maksiat ini Kita minta Moga Allah SWT Jauhkan kita Hati kita Bila ada benda-benda maksiat Dia macam benci Tak suka Jadi kalau dapat Hati jenis macam itu InsyaAllah Mudah kita nak hidup Di dunia dan juga Di akhirat Problemnya Kita ni Hati kita ni Dia nak buat benda-benda baik Itu payah Berat Jadi moga-moga Yang kita hadir ni Allah memberikan Taufiq dan hidayah Kepada kita InsyaAllah Pada masa ni Kita akan sambung Pengajian kita Kita menggunakan kitab Kitab di balik Tabir kematian Karya Al-Imam Al-Ghazali Yang mana kitab ni Dia membicarakan Tentang Sakaratul maut Seksa kubur Kuruhara kiamat Padang mahsyar Syurga Dan neraka Serta Luas ni rahmat Allah SWT Karya di balik Tabir kematian ni Merupakan Salah satu tajuk Dalam kitab Ihya'ul-Muddin Kitab Ihya'ul-Muddin tu Banyak berjilid-jilid Berbelas-belas jilid Maka Bermula Daripada bab yang pertama Sampailah bab yang terakhir Jilid yang terakhir Maka dikeluarkan Satu tajuk Kalau dalam bahasa Arab ni Disebut Zikrul maut Wa ma'ba'adahu Itu Diterjemahkan ke dalam bahasa kita Dengan dibalik Tabir kematian Zikrul maut Wa ma'ba'adahu Mengingati Tentang mati Wa ma'ba'adahu Tajuk yang terakhir Dalam kitab Ihya'ul-Muddin Jadi tembal Banyak tu Ambil satu tajuk Jadikan satu Satu kitab Jadi tuan-tuan Kalau nak dapatkan kitab ni Boleh tengok Dekat Shopee Lazada Harga dah RM20 Jadi Menariknya Pendekatan yang dibawa Dalam Ihya'ul-Muddin ini Ialah Dia bagaimana Dia menceritakan Sesuatu Itu Untuk Menghidupkan Agama Dalam kehidupan kita Bukan sekadar ilmu Tetapi Nak jadikan Apa yang disampai itu Dia Cerna Dalam kehidupan kita Kalau macam orang belajar Dekat sekolah Orang belajar Di universiti Belajar Dapat ilmu Untuk jawab perisa Kemudian skor 4 flat 3.9 3.8 So Oh nampak Markah tinggi Markah 190 Itu Kalau belajar Di sekolah Di universiti Dan itu Merupakan penanda aras Yang dilihat Yang dibanggakan Oh hebat Oh dapat A semua A plus Semua kan Situ penanda aras Ilmu Tapi Ihya ulumuddin ini Ditulis oleh Imam Al-Ghazali Dia bukan nak itu Bukan itu Makasid tujuan dia Tetapi Ilmu yang disampaikan Ialah untuk Ihya Ihya Maksudnya Dia menghidupkan Ulumuddin Ilmu Ilmu agama itu Ilmu agama itu Bukan sekadar Dipelajari Difahami Tetapi Dicerna Dalam kehidupan Diamal Diikuti Difahami Itu Ihya ulumuddin Maka Bab yang terakhir ini Dia Mengandungi Dua bahagian Satu Bahagian yang pertama Bahagian pertama Dia membicarakan Tentang Sebelum kematian Tentang mati Preparation Kemudian dia ada bahagian yang kedua Dia membicarakan tentang Selepas kematian Dan Kuliah kita Akhir di sini Pada Pada bulan lepas Iaitu pada 21 hari bulan 7 yang lalu Bulan-bulan lepas Kita baru Habis Bab yang pertama Pada muka suai 15 InsyaAllah InsyaAllah Pada hari ini Kita akan masuk Bab-bab yang kedua Bab yang pertama Dia membicarakan tentang Kematian Dan dorongan yang Untuk selalu Mengingatinya Imam Al-Ghazali Dia mulakan kitab ni Dia bahagikan manusia ni Kepada 3 bahagian yang Yang utama Yang ingat kematian Yang tak berapa ingat Yang tenggelam Dalam dunia Dan ada Golongan yang paling tinggi Yang redha Dengan kehendak Allah Kita dah bahaskan Kemudian Bagaimana pula Imam Al-Ghazali Dia nak beri kita Faham Bagaimana nak menjadikan Hati kita ini Selalu ingat ke Kematian Pertama dia kata Keutamaan Utamanya Mengingat kematian Dalam semua Keadaan waktu Betapa pentingnya Kita mengingat Kematian dalam Semua keadaan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Bila dah bagi kita Faham tentang Keutamaan itu Bagaimana Nak jadikan Hati kita ini Selain-selain Ingat Maksudnya Maintain Maintain dengan Ingat kematian itu Supaya kita dapat Faedah-faedah ini Disebalik Mengingatinya Kemudian Pada hari ini Kita akan masuk Tajuk bab Bab yang kedua Bab yang kedua Iaitu Keutamaan Sedikit Angan Angan-angan Apa Keutamaan Sikit Angan-angan Dan di bawah Tajuk Keutamaan Sikit Angan-angan ini Dia ada beberapa Tajuk Tajuk yang kecil Yang pertama Iaitu Jalan Jangan Tenggelam Dalam Angan-angan Yang kedua Faktor Yang menimbulkan Banyaknya Angan-angan Dan cara Mengatasinya Yang ketiga Tingkatan manusia Dalam Kaitan Dengan Angan-angan Manusia Ada tingkat-tingkat Dan kaitan Dengan Dengan Angan-angan Dan yang keempat Segera Beramal Kebajikan Dan Peringatan Bagi yang Menunda So di bawah Tajuk Betapa penting Kita ini Supaya Jangan Banyak Angan-angan Ada Empat Subtema Yang Yang Tulis oleh Imam Al-Razali Dalam kitab ini Kita masuk Muka surat 17 Kata Imam Razali Dia kata Jangan Tenggelam Dalam Angan-angan Kita ni Sebagai manusia Hidup Di muka Bumi Angan-angan Memang banyak Semua benda Kita nak Nak kita Kita ni Jadi orang Paling Kaya Kita ni Orang Paling Senang Kita ni Orang Paling Sihat Segala-galanya Kita nak Kita ber Angan-angan Nak itu Nak ini Dan sebagainya Itu normal Sebagai manusia Tetapi Imam Al-Zali Kita jangan Tenggelam Bukan tak boleh Angan-angan Tetapi Tajuk yang Diberi oleh Imam Al-Razali Ialah Jangan Tenggelam Dalam Angan-angan Boleh kita Ada Taman Mengharapkan Sesuatu Nakkan Sesuatu Tetapi Jangan Kita Tenggelam Supaya Kita ada Angan-angan Dan kita Hidup Dengan Angan-angan Itu Dan Kita sedar Bukan Kita Dan Kita Tenggelam Imam Al-Razali Dibawakan Dalil Rasulullah Bersabda Kepada Abdullah Bin Umar Dibawakan Dalil Daripada Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Diriwayatkan Yang mana Nabi Bercakap Kepada Abdullah Bin Umar Anak Sayyidina Umar Al-Al-Khattab Umar Al-Khattab Ini Dia terkenal Sebagai Seorang Yang Pengis Seorang Yang Partikuler Yang Disiplin Dia berbeza Watak Dia dengan Anak Yang bernama Abdullah Abdullah Ini Dia seorang Yang Bukan Jenis Outspoken Yang Jenis Lembut Yang Jenis Pendiam Tak Banyak Cakap Dan Tak ada Riwayat Menyebutkan Kalau Siapa Nak Tengok Orang Yang Paling Baik Solat Malam Tengoklah Kepada Solat Abdullah Bin Umar Tengok Malam Kalau Dia Solat Nabi Puji Solat Abdullah Soalan Penuh Khushu Tawadu Kelebihan Yang Pada Abdullah Bin Umar Hadis Daripada Nabi Yang Nabi Sebut Apa Kata Nabi Hadis Nabi Yang Nabi Sebutkan Kepada Abdullah Apa Kata Nabi Kepada Abdullah Wahai Abdullah Dia kata Jika Kamu Sedang Berada Pada Pagi Hari Janganlah Kamu Berbicara Kepada Dirimu Sendiri Tentang Petang Hari Nanti Jika Kamu Sedang Berada Pada Petang Hari Janganlah Kamu Berbicara Pada Dirimu Sendiri Tentang Pagi Hari Besoknya Jadikanlah Hidupmu Sebagai Modal Untuk Menghadapi Kematianmu Dan Jadikanlah Sihatmu Sebagai Modal Untuk Menghadapi Sakitmu Sesungguhnya Kamu Wahai Abdullah Esok Sudah Tidak Tahu Siapa Nama Nama Ini Hadis Riwayatkan Oleh Ibn 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 Jadi Nabi S.A.W. Satu hari Dia memberikan Nasihat Kepada Abdullah Anak Sinah Umar Dia kata Pada Abdullah Wahai Abdullah Apabila Kamu Sedang Berada Pada Waktu Pagi Pada Waktu Pagi Kamu Tengah Hidup Pada Waktu Pagi Dan Sihat Yang Biasa Jangan Kamu Berbicara Kepada Diri Tentang Petang Hari Nanti Kalau Kita Berada Pada Pagi Jangan Kita Meyakini Sangat Berangan Angan Tajuk Angan Angan Jangan Kamu Berangan Angan Sangat Kamu Dengan Penuh Yakin Bahawa Confirm Belah Petang Nanti Boleh Buat Begini Dapat Kata Nabi Itu Yang Pertama Kemudian Dan Apabila Kamu Berada Pada Waktu Petang Kamu Nak Masuk Waktu Malam Jangan Kamu Berbicara Pada Diri Kamu Sendiri Tentang Pagi Besok Jangan Pada Petang Besok Plannya Begini Dengan Penuh Yakin Penuh Confident Sampai Menyebabkan Tenggelam Kerana Nabi S.A.W. Kata Fainaka La Tadri Wahai Abdullah Kau tak Tahu Dia kata Ya Abdullah Mas Muka Dan Siapa Nama Kamu Besok Kalau Petang Kamu Beri Berangan Angan Dengan Macam Benda Kamu Tak Tahu Lagi Pagi Besok Nama Kamu Siapa Adakah Nama Kamu Ialah Abdullah Ataupun Disebut Allah Yarham Abdullah Kamu Tak Pasti Ini Peringatan Yang disebutkan Oleh Nabi S.A.W. Kata Abdullah Bin Umar Selanjutnya Imam Al-Ghazali Dibawakan Diriwayatkan Oleh Ali Karamallahu Wajah Ali Karamallahu Wajah Ini Sayyidina Ali Sayyidina Ali Ini kita tahulah Dia Merupakan Khalifah Yang keempat Sepupu Kepada Nabi S.A.W. Jadi Nabi Bersabda Kepada Sayyidina Ali Apa kata Nabi Nabi Dia kata Ada dua hal Yang paling Aku takuti Menimpa Kamu Ini menimpa Sayyidina Ali Kata Nabi S.A.W. Iaitu Yang pertama Menuruti Nafsu Dan Banyak Angan-angan Sesungguhnya Menuruti Nafsu itu Dapat Menghalangi Dari Kebenaran Dan Banyak Angan-angan itu Sama dengan Mencinta Hidup Dunia Nabi S.A.W. Dia berikan Nasihat Kepada Ali Radiyallahu Anhu Kita biasa Sebut Ali Karamallahu Wajah Ada yang menyebut Begitu Dan Ali Radiyallahu Anhu Dia ada label Bila kata Radiyallahu Anhu Itu Kolongan Para sahabat Bila dikatakan Ali Karamallahu Wajah Ada Yang mengaitkan Bahawa S.A.W. Radiyallahu Anhu Dia ni tak pernah Tak pernah Sujud kepada Berhala Maka disebut Dia sebagai Ali Karamallahu Wajah Karamallahu Wajah tu Maksudnya Mulia Mulianya Wajah S.A.W. Maksud Muka dia tu Wajah S.A.W. Tak pernah sujud Kepada Berhala Maka datang Ucapan Begitu Karamallahu Wajah Moga-moga Allah Memuliakan Wajah S.A.W. Jadi Nabi Nyebutkan Kepada S.A.W. Ada dua hal Yang paling Aku takuti Menerima Kamu Nabi ni Dia kenal Parang sahabat Dia kenal Menantu Dia Dia kenal Ini Sepupu dia Khalifah Yang keempat Dan juga Menantu dia Jadi Nabi ni Dia kenal Kaum Karabat Dia kenal Ali ni Bagaimana Perangainya Dia Apa Akhlak Dia Dan Nabi ni Kalau dia Tunjuk kepada Seorang-seorang tu Adalah Sedikit Sebanyak Sifat-sifat Tersebut Pada Sahabat Ada Ada Waktu Dan ketika Nabi ni Bersabda Nabi Berceramah Kepada Umum Semua Orang sahabat Kita tengok Semua Orang sahabat Dengar Semua Orang Dewatkan Aku dengar Nabi Berkata Begini Tapi Ada Waktu Ketikanya Nabi Nabi Cakap Khusus Pada Seorang-seorang Sahabat Nabi Kata Pada Gini Pada Orang Ini Pada Orang Ini Jadi Lebih Sifatnya Khusus Jadi Yang Hadis Ini Nabi Tuju Kepada Sedina Ali Nabi Bersabda Kata Nabi Ada Dua hal Yang Paling Aku Takut Menimpa Kamu Dua hal Yang Nabi Takut Terkena Pada Kamu Wahai Ali Iaitu Satu Menuruti Hawa Hawa Nafsu Itu Yang Paling Nabi Nabi Takut Biasalah Kita Nafsu 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 Benda Yang Seronok Benda Benda Yang Seronok Yang Mudah Dan Nafsu Itu Biasanya Dia akan Nampak Benda Benda Yang Cantik Dan Ada Satu Riwayat Yang Lain Disebutkan Bahawa Syaitan Ini Dia akan Menghiasi Kehidupan Kita Dengan Dengan Nafsu Dengan Benda Benda Yang Cantik Benda Yang Seronok Benda Benda Yang Dekat Yang Mana Nafsu Kita Itu Dia Nak Tunduk Dan Nafsu Kita Ini Nanti Kita Akan Masuk Kalau Bab Nafsu Dia Kata Nafsu Pun Dia Ada Tingkat Tingkat Dia Secara Umum Yang Dia Sebutkan Nafsu Dia Ada Yang Sebut Sebagai Nafsu Amarah Dia Nak Benda Benda Yang Buruk Nafsu Cenderung Dia Ada Nafsu Amarah Ada Jenis Secara Umum Nafsu Dia Ada Kecenderungan Untuk Benda Yang Kurang Baik Begitu Yang Pertama Nabi Sebut Nabi Tak Nak Kamu Jangan Menuruti Hawa Nafsu Nafsu Kena Kontrol Yang Pertama Dan Yang Kedua Jangan Banyak Angan Angan Tajuk Jangan Tengelam Angan Angan Satu Ikut Hawa Nafsu Jangan Kedua Jangan Tengelam Angan Angan Jangan Banyak Angan Angan Itu Plan Yang Kita Plan Nak Buat Nak Buat Ini Banyak Yang Kita Susun Kita Nak Buat Tapi Benda Itu Semua Sesuatu Yang Tak Pasti Kita Boleh Capai Ataupun Tidak Kerana Nabi Sallallahu Sebut Sesungguhnya Menuruti Nafsu Itu Kalau Nafsu Kita Kita Turut Apa Dia Nak Ini Nak Siat Kita Kita Ikut Nafsu Kita Itu Dapat Menghalangi Dari Kebenaran Bila Nafsu Itu Kita Turut Kita Dah Tak Nampak Yang Mana Benar Yang Mana Yang Yang Salah Itu Kesan Kata Nabi Sallallahu Tuan Tuan Boleh Tengok Berdari Orang Yang Gilakan Sesuatu Dia Dah Menuruti Nak Hawa Nafsu Kadang-kadang Di Luar Akal Akal Kita Kalau Contoh Orang Yang Minat Kereta Dia Boleh Beli Kereta Berjuta Juta Ratus Juta Tengok Bagaimana Beli Itu Sedangkan Kita Beli Kereta Biasa Tak Sampai Puan 1,000 Tapi Bila Dia Minat Sesuatu Sesuatu Yang Dia Minat Dia Sifatnya Menurut Nafsu Dia Dia Bukan Berada Pada Level Biasa Dia Berada Pada Level Menurut Hawa Nafsu Dia Maka Kita Tengok Tindakan Yang Dia Buat Itu Yang Dia Katakan Dapat Menghalangi Dari Dari Tengok Tengok Apa Apa Bentuk Yang Manusia Bila Dia Ada Sifat Mujahwazah Itu Berlebih Lebih Bagaimana Sesuatu Dia Akan Menutup Kebenaran Benda Yang Benar Dia Tak Nampak Sebab Dia Menuruti Hawa Nafsu Kesannya Kata Nabi Kalau Nafsu Diturut Maka Dia Akan Rosak Berlakunya Kerosakan Semua Disebabkan Manusia Itu Menuruti Hawa Hawa Nafsu Dan Quran Dia Sebut Berlaku Kerosakan Dekat Muka Bumi Dan Juga Dekat Dalam Kawasan Laut Semua Adalah Kesan Daripada Bekas Tangan Manusia Yang Manusia Dia Melampaui Bila Melampaui Bagaimana Dia Menghalangi Dari Kebenaran Benda Yang Benar Dia Tak Nampak Jadi Dibuat Benda Yang Berlebihan Kemudian Dikatakan Dan Banyak Angan Yang Kedua Dan Banyak Angan Itu Sama Dengan Mencinta Hidup Dunia Bila Seorang Angan Angan Dia Banyak Imam Kadarnya Saja Itu Dalam Quran Ada Satu Ayat Yang Allah Sebut Wa Betari Fima Atakallahu Daral Akhirat Wala Tansah Nasib Baka Minat Dunia Wala Tansah Kata Kamu Cari Kamu Rebut Apa Yang Allah Sedihkan Untuk Kamu Di Hari Akhirat Kemudian Wala Tansah Nasib Baka Minat Dunia Nasib Baka Minat Dunia Jangan Kamu Sampai Terlupa Ada Bahagian Kamu Untuk Dunia Yang Pertama Allah Sebut Apa Yang Perlu Kita Cari Apa Yang Perlu Kita Kejar Ibtari Kejar Kita Cari Kita Rebut Apa Dia Apa Yang Allah Telah Sediakan Untuk Kita Di Akhirat Maksudnya Kita Bukannya Penduduk Dunia Asalnya Ada Penduduk Syurga Allah Subhanahu Wata'ala Itu Tempat Tinggal Kita Dekat Syurga Sebenarnya Kita Ini Bukan Penduduk Bumi Nabi Adam Asal Duduk Dekat Syurga Allah Tapi Datang Kita Dekat Bumi Ini Hanya Sebagai Satu Ujian Untuk Test Drive Lepas Ketidak Ujian Ini Hanya Sementara Jadi Jadi Dekat 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 Wala Tansar Nasi Baka Minat Dunia Tapi Jangan Sampai Kita Lupa Sebenarnya Ada Bahagian Kita Dekat Dunia Bukan Tak Boleh Langsung Ambil Dunia Boleh Ambil Tapi Sedikit Sahaja Sekadarnya Wala Tansar Nasi Baka Minat Dunia Jangan Sampai Kamu Kamu Lupa Ada Bahagian Kamu Dekat Dunia Itu Yang Nabi S.A.W. Sebut Ini Banyak Angan-angan Itu Sama Dengan Mencintai Dunia Bila Kita Dah Banyak Angan-angan Seolah-olah Kehidupan Kita Ini Kita Nak Bina Untuk Dunia Tuan-tuan Bayanglah Kita Ada Satu rumah Cantik Buat Besarkan Rumah Ada Satu rumah Cari Rumah Lain Rumah Yang Kedua Pula Dapat Pula Property Seperti Umah Yang Ketiga Umah Yang Keempat Cari Pula Lima Cari Lubang Ini Banyak Tengok Rumah Sewa Dia Ada 20 30 Pintu Bukan Salah Tapi Dia Dia sibuk Kehidupan Itu Sepatutnya Yang Allah Sebut Kamu Kena Fikir Bagaimana Kamu Nak Sedihkan Istana Istana Dekat Syurga Allah Yang Itu Kamu Kena Rebut Bukan Duk Sibuk Lepas Satu Rumah Dia Pagi Petang Malam Duk Fikir Nak Tambah Harta Untuk Dunia Dia Nampak Dia Kumpul Bila Dia Mati Seorang Tu Mati Bila Dia Mati Mereka Banyak Harta Dunia Dia Itu Yang Berlaku Bila Mati Isteri Pergi Saman Mak Mentua Mak Mentua Pergi Saman Cucu Cucu Saman Mak Dia Berlaku Sebab Apa Bila Mati Seorang Harga Terlalu Banyak Bukannya Dia Bagi Faham Agama Dengan Bagus Yang Mana Hidup Dunia Sebenarnya Dia Hidup Dia Prepare Untuk Akhirat Contohnya Pada Sini Kita Nak Pergi Duduk Dekat Johor Duduk Sini Hanya Ada Sebulan Lagi Lagi Lepas Sebulan Kita Akan Pindah Dekat Johor Dan Kita Takkan Balik Duduk Kemeru Bayangan Kesetia Alam Kita Ada Sebulan Lepas Sebulan Kita Akan Pindah Duduk Dekat JB Johor Baru Jadi Dah Masa Sebulan Apa Sebulan Patut Kita Buat Kita Kena Fikir JB Nak Beli rumah Di mana Kereta Di mana Nanti Apa Benda Yang Kita Nak Kerja Di sana Apa Benda Kita Nak Buat Apa Projek Kita Di sana Dah Masa Sebulan Kita Fikir Kita Nak Fikir Benda Di sini Benda Di sini Sekadar Pergi Beli Barang Beli Makan Minum Itu Spirit Yang Allah Nak Bagi Kita Faham Yang Kita Perimpin Untuk Akhirat Jangan Kita Ada Masa Sebulan Kita Duk Sibuk Beli Itu Semua Ini Tiba Masa Sebulan Kita Pindah Ke JB Bila Pergi JB Kita 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 Kontang Kanting Eh Kita Sampai JB Nak Duduk Mana Rumah Tak Kita Pergi Tinggalkan Dunia Dunia Banyak Harta Kita Sedangkan Bila Kita Bajib Kita Tak Ada Harta Di Sana Itu Yang Utama Sebut Apa Yang Allah Sediakan Untuk Kita Dekat Akhirat Bukan Dekat Dunia Tapi Ada Bahagian Dunia Kita 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 Ambil Jangan Lupa Kita Lupa Langsung Ada Bahagian Tapi Yang Kita Kena Prepare Betul Untuk Akhirat Sebab Sana Kita Hidup Kekal Dan Abadi Kita Kena Faham Proposal Kehidupan Kita Ini Arah Tuju Hidup Kita Semua Orang Yang Akan Mati Tak Ada Orang Yang Boleh Bertahan Dia Tak Mati Panjang Lagi Umur Jangan Main Dia Penuh Keyakinan Dia Seri Panjang Umur Tak Oh Tak Nak Ambil Kejap Lagi Dua Minit Nak Mendarat Dekat Subang Jatuh Itu Pengajarannya Yang cukup Besar Kita Selalu Naik Kapil Terbang Kita Kalau Naik Waktu Nak Naik Takut Kan Naik Dah Naik 5 Minit Lagi Nak Mendarat Lagi Rasa Macam Nak Sampai Tapi 2 Minit Lagi Nak Mendarat Dia Boleh Macam Benda Boleh Berlaku Dan Nak Ambil Sekilip Mata Habis Di kehidupan Kita itu Orta Telah Takdir Janganlah Kita salahkan Kapil Terbang Takdir Tuhan Memang Memang Tetap Dia Tidak Dicepatkan Sesaat Dan Juga Tidak Dilewatkan Satu Saat Itu Semua Takdir Berada Takdir Allah Yang Dalam Kapil Terbang Berada Takdir Allah Yang Duduk Bawa motor Takdir Allah Yang Dalam Kereta Takdir Allah Dah Tiba Masanya Kita perlu Terima Dengan Dengan Sebaik Apa yang Perlu Ada Bila Dah Kedian Situ Sebenarnya Mereka Dah berada Di alam Barzah Apa yang Dia bawa Apa yang Dia bawa Sebenarnya Apa yang Dia nak Bawa Dia nak Tunjuk Depan Allah Amal Ibadat Apa yang Dia bawa Sebenarnya Mungkin Dekat Dunia Ada Harta Citu Lagi Gini Tak Bawa Itu Kita Kena Fikir Macam Kita nak Pergi sini Duduk Dekat JB Kita Kena Fikir JB Besok Nak Pakai Kereta Apa Rumah Dekat Mana Nak Beli Barang Dekat Mana Sabing Kita Banyak Mana Kita Nak Duduk Dekat Sana Terus Yang Itu Kita Tinggalkan Dekat Seti Alam Tak Guna Dah Begitulah Kehidupan Kita Di Di sana Maka Nabi Sallallahu Hidup Dunia Kerana Banyak Angan Itu Sama Dengan Mencinta Hidup Dunia Kemudian Nabi Sallallahu Sallam Sebutkan Selanjutnya Baginda Bersabda Lagi Kata Nabi Sesungguhnya Allah Ta'ala Memberikan Dunia Kepada Orang Yang Dicintai Mahupun Yang Dibenci Nabi Sallallahu Sallam Sabda Lagi Dunia Ini Allah Beri Kepada Orang Yang Allah Cinta Orang Yang Allah Sayang Yang Allah Benci Dua-dua Kepada Orang Islam Pahala Bagi Kepada Orang Kafei Pahala Bagi Kepada Orang Munafik Orang Musyrikin Bagi Kepada Mana-mana Manusia Makhluk Allah Allah Berikan Dunia Yang Orang Yang Suka Orang Bagi Dunia Siapa Yang Bersungguh Cari Dunia Dia Dia akan Dapat Dunia Siapa Yang Tak Bersungguh Dia tak Dapat Tak Kita Katakan Dunia Dia dapat Orang Islam Ataupun Dunia Orang Kafir Tidak Tetapi Orang Berikan Kepada Semua Orang Orang Yang Cinta Mahupun Orang Yang Benci Kemudian Nabi Kata Jika Mencintai Seseorang Hamba Jika Mencintai Seorang Hamba Allah Memberinya Iman Jika Mencintai Seorang Hamba Allah Memberinya Iman Orang Yang Allah Subhanallah Wa Ta'ala Cinta Wa Ta'ala Kasihi Wa Ta'ala Kan Berikan Pada diri Iman Kepercayaan Ingat Sesungguhnya Agama itu Mempunyai Anak-anak Dan Dunia juga Mempunyai Anak-anak Jadilah Kamu Termasuk Anak-anak Agama Dan Janganlah Kamu Menjadi Anak-anak Dunia Ingat Sesungguhnya Dunia itu Bergerak Pergi Ingat Sesungguhnya Akhirat itu Bergerak Bergerak Datang Ingat Sesungguhnya Kalian Berada pada Zaman Untuk Beramal Bukan pada Zaman Untuk Dihisab Dan Ingat Sesungguhnya Kalian Hampir Tiba Pada Zaman Untuk Dihisab Yang Sudah Tidak Berlaku Lagi Amal Hadis Dewai Ibn Abid Abid Dunia So ada Berapa Perkara Ada Lima Perkara Yang disebut Nabi S.A.W. Supaya Nabi Minta kita Kita ingat Asasnya Hadis Ini Nabi Sebut Allah Berikan Dunia Kepada Semua orang Orang Yang Allah Cintai Ataupun Orang Yang Allah Benci Dua Golongan Yang Allah Berikan Kepadanya Dunia Jika Allah Mencintai Seorang Hamba Allah Akan Campakkan Berikan Kepada Iman Itu Beza Dia Mana Yang Beriman Dan Yang Kafih Itu Dua Pembeza Kemudian Mula Daripada Yang pertama Kata Nabi S.A.W. Ingat Sesungguhnya Agama Itu Mempunyai Anak Anaknya Dan Dunia Juga Mempunyai Anak Anak Maksudnya Kehidupan Kita Beragama Ini Bila kita Nak Buat Satu Perkara Itu Dia Ada Rentetan Faedah Daripada Agama Itu Contoh Tuan-tuan Tuan-tuan Datang Nak Semayang Maghrib Dekat Masjid Setia Alam Ini Benda Agama Kita nak Buatkan Apa Dia yang Berlaku Ini Dikatakan Yang Nabi Sebut Sesungguhnya Agama Itu Mempunyai Anak Anak Dia Tuan-tuan Nak Datang Ke Masjid Apa Yang Berlaku Dia Akan Ada Pertalian Pada Rumah Dah Mandi Bersihkan Badan Dah Pakai Kepiah Pakai Jubah Pakai Baju Melayu Tutup Aurat Pasang Niat Nak Semayang Datang Ke Masjid Datang Parking Masuk Langkah Kaki Kanan Baca Doa Ada Duit Sikit Dalam Pukit Ulu Masuk Tabung Masuk Dalam Tengok Belum Masuk Waktu Semayang Duduk Setahayatul Masjid Duduk Baca Doa Zikir Berdoa Dengar Azan Dengar Azan Doa Lepas Azan Semayang Khabliah Kemudian Semayang Maghrib Lepas Semayang Maghrib Ada Zikir Berzikir Daripada Allah Kemudian Berdoa Berdoa Lepas tu Semayang Sunat Ba'adiyah Duduk Pula Ada Kuliah Maghrib Sebenarnya Niat je Untuk Apa Niatnya Nak Semayang Datang Semayang Maghrib Dekat Dekat Masjid Tengok Tapi Apa yang Berlaku Berapa Banyak Daripada Semayang Maghrib Itu Kita Dapat Pahala Di Samping Bukannya Kita Datang Di rumah Terus Tengok Allah Ibar Maghrib Salam Dah Kita Balik Tak Tapi Dia akan Ada Nantitan Sebelum Dan Selepas Itu Itu Yang Nabi Sebut Sesungguhnya Agama Itu Mempunyai Anak Kalau Kita Terlibat Dengan Benda Agama Dengan Solat Maghrib Contoh Tadi Maka Kita Dah Ada Preparation Kita Ada Dapat Doa Masuk Keberkatan Daripada Allah Keampunan Dengan Semayang Sunat Qabliyah Ba'adiyah Masjid Duduk Doa Berzikir Berapa Banyak Yang Kita Dapat Yang Itu Semua Merupakan Anak Anak Kepada Amal Kebaikan Yang Kita Buat Walaupun Niat Kita Tadi Semayang Maghrib Mereka Semayang Maghrib Masjid Tapi Tengok Dengan Preparation Kita Bersedia Dan Kalau Dengar Tidak Orang Mati Haji Baru Meninggal Semalam Meninggal Lepas Semayang Maghrib Dengar Tengah Dengar Kuliah Duduk Habis Nyawa Lain Mujib Tuan Dengar Pun Hati Sejuk Kalau Aku Dapat Mati Macam Itu Baru Ini Ada Seorang Ustaz Dekat Shalam Meninggal Tengah Kuliah Subuh Contoh Cuba Bayangkan Kita Tengah Duduk Dekat Masjid Kuliah Mereka Dengar Kita Dengar Orang Dengar Anak Isteri Rakan Tawalan Dengar Sejuk Mati Mati Dalam Masjid Tengah Semayang Tengah Sujuk Dengar Sebab Apa Dia Katakan Apabila Agama Itu Mempunyai Anak Anak Nampak Itu Baik Begitu Juga Dia Kata Dan Dunia Juga Mempunyai Anak Anak Yang Agama Dia Ada Anak Anak Dia Dan Juga Kalau Yang Melibatkan Dunia Juga Ada Anak Anak Dia Kalau 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 Cari Dunia Dunia Juga Begitu Kalau Tadi Kita Nak Buat Amal Ibadat Dia Ada Beranak Beranak Kalau Kita Cari Dunia Pun Beranak Beranak Juga Bukan Satu Benda Beli Senang Dunia Kita Nak Dapat Contohnya Memang Dalam Hati Ada Angan Angan Aku Nak Beli Kereta Yang Harga 7 Series Harga 500 600 Dah Ada Plan Aku Nak Beli Ini Tahun 2024 Sekarang Boleh 2024 Beli Terus Tak Pada Sekarang Kena Plan Kena Kerja Dapatkan Duit Fikir Bagaimana Nak Tambah Duit Fikir Lagi Apa Problem Masalah Dia Nak Cari Duit Cari Semua Itu Memerlukan Masa Dan Waktu Kita Kejar Angan Kita Untuk Beli Harga Kita Yang Harga 500 500 Punya Bersusah Payah Kita Hidup Dunia Cari Rezeki Sana Sini Bisnes Itu Tak Cukup Tambah Top Up Ini Petang Tak Cukup Malam Kerja Lagi Part Time Terus Malam Pagi Awal Pagi Dah Keluar Untuk Kejar Kenderaan Yang Harga 500 Tuan Bila Dapat Kereta Yang Harga 500 1 Juta Ingat Senang Susah Maintenance Dia Mereka Bukan Biasa Maintenance Dia Luar Biasa Maintenance Standard 1 Juta Punya Dengan Itu Dengan Ini Itu Yang Dikatakan Oleh Nabi Dan Dunia Juga Mempunyai Anak Anak Apabila Kita Kejar Dunia Dia Akan Beranak Masa Yang Kita Habihkan Ruang Yang Kita Habihkan Untuk Dunia Dia Bersambung 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 Kemudian Kata Nabi Sallallahu Sallam Jadilah Kamu Termasuk Anak Anak Agama Jadi Nabi Nak Kita Jenih Orang Termasuk Dalam Golongan Yang Agama Tadi Yang Anak Anak Agama Kita Mencari Kehidupan Kita Sesuatu Ada Kaitannya Dengan Agama Ada Kaitannya Dengan Akhiran Kalau Kita Semayang Di Masjid Semua Kita Sapu Bersih Dapat Pahala Pahala Kita Sapu Dan Janganlah Kamu Menjadi Anak-anak Dunia Dan Janganlah Kita Menjadi Orang Yang Mengejar Dunia Yang Angan-angannya Terlalu Banyak Dengan Dunia Ingatlah Itu Yang Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Ingatlah Kata Nabi Sallallahu Sallam Sesungguhnya Dunia Itu Bergerak Pergi Dunia Sifat Dia Meninggalkan Kita Dunia Dunia Itu Meninggalkan Kita Umur Kita Hari Ini Mungkin 40 50 60 Besok Sebenarnya Dia Makin Umur Kita Makin Panjang Umur Kita Makin Makin Pendek Maksudnya Kita Makin Meninggalkan Dunia Kita Makin Menghampiri Akhirat Itu yang Dia kata Ingat Sesungguhnya Akhirat Itu Bergerak Bergerak Datang Hidup Kita Ini Makin Lama Umur Kita Makin Pendek Kesihatan Kita Daripada Sihat Makin Lama Makin Kurang Kurang Sihat Kan Kekuatan Kita Daripada Kuat Makin Lama Makin Makin Lemah So Kita Dengan Dunia Kita Meninggalkan Dunia Kita Makin Hampir Kepada Akhirat Itu Kita Kita Kena Faham Jadi Kalau Macam Perjalanan Kita Kita Kena Prepare Yang Sebelah Sana Bukan Prepare Yang Sebelah Sini Itu Yang Ketiga Kata Nabi Sallallahu Kemudian Yang Keempat Ingatlah Sesungguhnya Kalian Berada Pada Zaman Untuk Beramal Nabi Ingatkan Kita Kita Hidup Dekat Bumi Adalah Waktu Dan Ketika Untuk Kita Beramal Sebanyak Mungkin Kita Kena Buat Amalan Amal Amal Yang Baik Zaman Untuk Kita Buat Amal Boleh Ini Boleh Buat Pahala Kita Kerja Pergi Pejabat Buat Pahala Kita Tolong Orang Buat Pahala Kita Pergi Masjid Buat Pahala Apa Kerja Yang Kita Buat Bawa Grab Bawa Teksi Kerja Sapu Sampah Semua Amal Yang Kita Buat Kita Kena Jadikan Ibadah Itu Yang Nabi Sebut Jadikan Dunia Ini Sebagai Zaman Untuk Kita Beramal Semua Kita Kena Pastikan Ibadah Bukan Pada Zaman Untuk Dihisab Dan Kita Dekat Dunia Ini Bukan Waktu Untuk Kita Dihisab Amal Amal Yang Kita Buat Bukan Untuk Dikira Berapa Nilai Tak Bukan Begitu Tapi Waktu Untuk Kita Buat Amal Sebanyak Mungkin Kita Buat Satu Dua Tiga Buat Sebanyak Mungkin Amal Yang Boleh Kita Buat Tapi Bukan Zaman Untuk Dihisab Bukan Waktu Untuk Hisab Amal Kita Ini Banyak Ini Tidak Kita Buat Sebanyak Mungkin Dan Yang Kelima Kata Nabi Sallallahu Sallam Ingat Sesungguhnya Kalian Hampir Tiba Pada Zaman Untuk Dihisab Yang Mana Amal Amal Yang Kita Buat Tadi Dah Cukup Banyak Kita Tinggalkan Dunia Kita Menghampiri Zaman Untuk Kita Dihisab Oleh Allah Dengan Amal Amal Yang Kita Buat Maksudnya Bila Tiba Zaman Kita Mati Besok Ketika Kita Dihisab Dah Tak Perlu Beramal Tak Tak Ada Time Itu Baru Rasa Nak Buat Sedekah Baru Puasa Nak Puasa Nak Bersemang Sunat Kobliah Ba'adiyah Dan Dan Sebagainya Itu Bukan Masalah Dazan Masuk Itu Belum Bagi Azan Dihisab Dihisab Terima kasih telah menonton 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 Nampak Bagaimana pertimbang Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Terima menonton